I'm in the bedroom I find them It is Halo Benjoters, selamat datang kembali di Storyline Recap Apa kabar kalian semua? Semoga Indomie masih ada lah ya Buat menjelang akhir bulan ini Di video kali ini, gue akan menceritakan alur cerita dari film Lifelike Yang dirilis pada tahun 2019 Film ini mengisahkan sebuah pasutri yang baru menikah cuy Karena mereka salah satu warga elit global Dimana kalau mau apa-apa harus dibantuin sama pembantu A.k.a. asisten rumah tangga cuy anjay Mereka akhirnya membeli sebuah robot Untuk membuat pekerjaan sang istri lebih mudah Tapi alih-alih, makin kesini-kesini si robot malah berdegong Yang membuat rumah tangga ini berantakan Karena si robot malah mencerit dengan si istri ini Gokil gak tuh robotnya? Oke, daripada penasaran dengan alur ceritanya Mending kita gaskin aja ke alur ceritanya cuy Skuidah Film diawali dengan pasutri yang baru aja kawin Eh, menikah maksudnya cuy Pasutri ini bernama Sopi dan Jemmes Saat lagi anak-anak quality time Si Jemmes ini diberi kabar bahwa ayahnya telah meninggal Dimana setelah ayahnya meninggoy Jemmes dan Sopi terpaksa harus tinggal di rumah peninggalan ayahnya yang sangat besar ini cuy Dan disinilah kisah ini dimulai Semenjak pindah dan tinggal di rumah itu Jemmes mewarisi segala hal peninggalan ayahnya Termasuk pekerjaan ayahnya itu sendiri Dalam artian mendadak berhar gitu Disisi lain istrinya ini gak biasa sama lingkungannya yang mewah Karena emang si Sopi ini sok mandiri gitu lah Yang biasanya cuman berdua di rumah sama suaminya Disini Sopi kayak gak mau ada pelayan yang membantu gitu Padahal si pelayan ini dengan senang hati gitu ngelayaninnya cuy Hal hasil karena kerujitan dan keriwahan si Sopi ini Doi mecat semua pelayan di rumah yang segede badeng itu Dengan pesangon 2 tahun ke mereka Si Jemmes yang tahu hal ini langsung Herman gitu sama istrinya Padahal udah enak-enak apa lagi gitu kan dibantuin Ini malah kariwari-wari gitu cincuk ayahnya Tinggal rebahan aja gitu di kasur tiktokan gitu kan Makanya si suaminya ini Herman banget sama si Sopi ini Karena rumah segede Glora Bung Karno itu gak akan bisa diberesin cuman sendirian doang gitu Tapi karena si Jemmes ini bucin ya udah deh ngalah kan akhirnya Singkat cerita saat Jemmes sibuk nguli di kantornya Sopi mendadak nelfon buat minta tolong buat nyalain mesinnya Dan pada malam hari Jemmes berusaha sampai ngos-ngosan buat nyalain mesin itu Walaupun gak nyala-nyala cuy Si Sopi bener-bener diwuri cuy dan masih tetap belum terbiasa sama lingkungan Mulai ngeluh sama si Jemmes juga Padahal dia sendiri gitu yang mutusin buat mecat semua pelayannya cuy Pada akhirnya Jemmes pergi ke sebuah perusahaan pembuat robot modern Robot-robot ini bener-bener mirip 100% tanpa panu dan borok seperti manusia Robot-robot ini nanti bakalan direntalin buat membantu pekerjaan rumah Beres-beres, mijitin, ngerjain PR, pokoknya disetting untuk bantuin majikannya lah Jemmes awalnya mau nyewa salah satu robot yang cewek Tapi lagi-lagi keribuhan si Sopi ini keluar yang katanya Doi bisa-bisa cemburu karena robot ini terlalu cantik Sempurna dan lebih bahenol dari dirinya Hmm, emang tipikal cewek ribuh tapi sendirinya gak mau direbuhin Ini nih Sopi gitu Akhirnya mereka pun ditawarin robot pria bernama Henry untuk dijadikan babu di rumahnya Pada awalnya si robot Henry ini seperti biasa melayani mereka Kayak nyiapin sarapan beres-beres motongin rumput buat dikasih ke bagong gitu kan Pokoknya drill babu robot gitu Lalu ada momen dimana Henry kesengaja ngeliat Sopi pake baju Dan Doi akhirnya disuruh keluar sama si Sopi Sopi si rewek ini lagi-lagi ngeluh dan bebacrek sama suaminya Kalau dia mulai gak nyaman sama Henry Sedangkan si Jemmes gak bisa lakuin banyak hal Karena bener-bener sibuk sama perkuliannya gitu Hal ini membuat hubungan suami istri mereka agak merenggar Dan saat hubungan suami istri mereka sedang gak baik Si rewek ini yang kesepian mulai banyak berinteraksi Dan banyak menghabiskan waktu dengan robotnya itu Disini Sopi nyuruh Henry buat ngebaca buku tentang perasaan Emosi yang dirasakan manusia Yang dimana hal ini sebenarnya gak boleh dilakukan kepada si robot itu Karena takutnya si robot malah menjelma menjadi manusia gitu kan Dan beradaptasi bahwa ia adalah manusia juga Saat malam hari si Sopi ngeliat Henry yang lagi tidur di luar Dan tidak menggunakan selai benang pun Henry bilang kalau dirinya bermimpi menjadi manusia Aneh kan? Masa robot bisa mimpi gitu? Nih kira-tai story Nih bas lagi Keesokannya James dan Sopi merasa agak aneh dan ada yang berbeda pada robot babu miliknya Akhirnya mereka konsultasi ke pemilik perusahaannya bernama si Julie ini Julie bilang kalau James dan Sopi terlalu memperlakukan Henry seperti manusia Setelah balik ke rumah James marah-marah sama Sopi karena doi malah terlalu deket sama Henry Terlalu banyak menghabiskan waktu bersama Henry dan lebih parahnya disuruh membaca buku yang kemarin ia kasih gitu kan Gak salah dong disini si James marah kan Setelah balik nguli James nemuin sebuah surat yang dibuat oleh Sopi untuk dirinya Dan surat ini sudah lama dibuat oleh Sopi sejak awal-awal ia mengawini istrinya itu Isi dari surat itu adalah isi hati Sopi yang rindu diginjerit sama James Si James yang pakah kalau soal perolahragaan enak Langsung siap-siap buat ngajak istrinya ini cuy Tapi lagi-lagi Sopi si Rewi dan gabalik ini nolak karena Babacereknya si bad mood gitu kan Memang istri laknat ini anjir Besoknya James sedang pusing oleh pekerjaannya Di sisi lain Sopi lagi nyantui bersama Henry Mereka sedang membicarakan soal Henry yang mulai bisa merasakan isi hati majikannya Di sinilah Sopi mulai suka sama Henry Dan ia juga sempat bermimpi lagi ono-onoan sama si robot Henry itu Ketika James pergi kerja Sopi sengaja sok-sokan mengerang agar didengar oleh Henry Dan benar saja Henry tahu hal itu cuy Setelah itu Sopi meminta Henry untuk menemani dia berenang Ternyata si James sebarat tadi merhatiin mereka dan merasa sakit hati dan cemburu gitu Ya akhirnya konsultasi lagi ke si Julie Julie bilang kalau misalnya Sopi beneran suka sama Henry Kemungkinan besar Henry bakalan suka juga sama Sopi James sejari memutuskan untuk meminta Henry agar tidak berinteraksi lagi dengan Sopi Tapi karena Doi adalah robot Henry pun malah bilang ke si Sopi soal hal itu Dan mengakibatkan hubungan Sopi dan James ribut lagi Dan disini Sopi mulai meninggalkan rumah Tinggal lah James dan Henry di rumah segedegaban itu berdua cuy Dan ada satu momen dimana ini bangke banget Sumpah anjir James meminta Henry ngambilin pisau cukurnya kan Si Henry malah datang kagak pake itu lagi cuy Disini mulai adu gantar antara Henry dan James Kesokannya James bersikap bahwa adegan semalam hanyalah sebuah mimpi belaka Dan Doi berangkat ke kantornya James juga berusaha baikan sama Sopi Tapi si Sopi ini belum bisa maafin James Tapi tak disangka Sopi ternyata diam-diam selalu pulang ke rumah Untuk menemui Henry di saat James sendiri sedang bekerja Haaah udah kayak sinetron azab gak tuh ini film anjir Singkat cerita saat Henry sedang melayani ono-onoan dengan Sopi Ia nyeletuk bilang I love you yang membuat Sopi kaget Dimana seharusnya Henry gak di program buat bilang-bilang kayak gitu Apalagi mencintai beneran majikannya kan Dan disinilah Sopi mulai tau bahwa Henry sudah melewati batas Ketika James balik bekerja Sopi langsung bilang kepada James kalau Henry menciumnya James langsung tau kalau sebenarnya Henry sudah kelewatan batas Dimana jika Henry mencium Sopi Berarti Sopi sendirilah yang menginginkan hal itu James yang kesal langsung menghajar Henry dan mencabut casan si Henry itu Besoknya James dan Sopi menunggu Julie datang buat konsultasi lagi Tapi karena ngaret, James langsung pergi buat kerja Henry tiba-tiba datang dengan muka memarnya Dan menjelaskan bahwa dirinya adalah robot yang disetting untuk melayani mengayomi Anjay mengayomi anjir Dan membahagiakan majikannya yaitu Sopi dan James Ia juga bilang kalau kemarin dah pernah adu gantar sama si James Si Julie dengan kerennya datang walaupun ngaret Sopi langsung pergi menemui James ke kantornya Disini kita menemui kejanggalan dimana Henry memiliki luka memar di wajahnya Yang seharusnya robot itu tidak akan memiliki memar seperti manusia Ya mungkin kalau made in China bisa malah ya Siapa tau gitu Julie langsung nyuruh Henry pergi ke tempat charger cinanya Tapi Henry mulai sadar kalau si Julie udah bohongin Henry selama ini Di kantor Sopi si wanita teriwih langsung marah-marah kepada James karena adu gantar dengan Henry Eh Henry Disini mereka berdua sama-sama melakukan kesalahan coy Dan mulai berbaikan kembali Saat pulang ia dikejutkan dengan Henry yang sudah tak pakai baju di tengah lapangan Ngapain coba si Henry anjir Disana ia berkata bahwa ia benar-benar sadar kalau ia sudah dibohongi oleh Julie Karena Henry sebenarnya memang manusia dan bukan robot Begitu juga dengan robot lain di perusahaannya si Julie Si Julie mengadopsi dan mendidik mereka seolah-olah adalah robot dari bayi hingga dewasa FBI akhirnya menutup perusahaan si Julie ini Dan mengevakuasi para robot-robot disana yang sebenarnya manusia Mereka harus diberi bimbingan lagi karena otak mereka sudah dicuci sunlight oleh si Julie Ketika James dan Sophie dan dua FBI mencari Henry Dua FBI itu ditembak mati oleh Julie Julie bilang bahwa James dan Sophie telah membuat bisnis dan perusahaannya Julie telah hancur Ia juga menceritakan masa lalu Henry Yang katanya Henry adalah orok yang dibuang dengan keadaan penuh luka Ia akhirnya mengadopsi Henry yang mencuci otaknya seperti robot Saat Julie hendak menembak James dan Sophie Henry pun datang bakpalawan dan membunuh Julian Eh Julian Julie Ya iya si Julian namanya cuy Henry akhirnya menusuk perutnya untuk membuktikan bahwa ia adalah drill manusia bukan robotik Ia juga meminta maaf karena telah menghancurkan rumah tangga mereka Mereka pun menangis dan belajar banyak hal dari Henry untuk menyayangi satu sama lain Dan mereka tentu saja menyayangi Henry Dan Henry pun meninggoy Singkat cerita, lima tahun kemudian James dan Sophie dikaruniai anak Mereka menamai anaknya itu Henry Selain untuk mengenang Henry Henry juga adalah orang istimewa bagi mereka dan film pun selesai Begitulah ending dari film Lifelike Film ini mengajarkan kita banyak hal soal kehidupan cuy Pokoknya banyak banget di sisi lain ya Film ini agak kampret juga sih Di awal-awal gue udah sebel gitu sama si Sophie Kenapa menyeriwil atau jadi awal WT-nya cahaya Jadi kan akhirnya gitu kan Tapi walaupun si Sophie menyeriwil Mereka juga dapat hikmah kalau Julie sebenarnya dalang dari pembuatan robot wadul ini gitu kan Jadi dari masalah yang ringan Karena Sophie so-soan jago beresin rumah segede gaban sendirian gitu Berakhir dengan penutupan penyewaan robot yang ternyata manusia Oke segitu dulu video gue kali ini Jangan kemana-mana keep on pinjoters And see you on the next video Sub indo by broth3rmax